Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nofimiani Siregar Umur saya 16 tahun Tujuan saya mengikuti perlombaan ini Untuk mengasah kemampuan saya Apakah sampai padamu? Berita tentang Mahan Nazi Karya Helpy Tiana Apakah sampai padamu? Berita tentang kanak-kanak Yang tak lagi berbapak Tentang ibu mereka Yang diperkosa Atau diseret ke penjara Para balita yang menggenggam batu Dengan dua tangan mungil mereka Menghadang tentara Jionis Israel Lalu tangan kaki mereka Disayat dan dibuntungi Kabar apakah yang sampai padamu? Tentang Palestina Apakah sampai padamu? Berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan Tanah-rumah yang dihubungkan? Tanah-tanah meratap berpindah tuan Bahkan manusia yang dibulldozer Apakah sampai padamu berita tentang Air mata yang tumpah menjelma minuman sehari-hari Tentang jadwal makan yang hanya sekali sehari Atau listrik yang menyala cuma empat jam sehari Apakah sampai padamu berita tentang Kanak-kanak yang tak lagi berbapak Tentang ibu mereka Apakah sampai padamu berita tentang Tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapak Tentang ibu mereka Yang diperkosa Atau diseret ke penjara Para balita yang menggenggam batu Dengan dua tangan menghil mereka Menghadang tentara Jionis Israel Lalu tangan kaki mereka Disayat dan dibuntungi Tuhan Katakan pada mereka Tanpa abai semua persoalan di negeri kini Atas nama kemanusiaan Menyalahnya kita Tak bisa hanya diam Menyaksi pengelaran mahan nazi Sambil mengunyah empat sehat lima sempurna Dan bercanda di luang keluarga Kita tak bisa hanya sekedar Menampung pembantaian-pembantaian itu Dalam batin Atau pura-pura tak peduli Seorang teman Tunggi berkata Mereka yang membatasi Ruang kemanusiaan Dengan batas-batas negara Tuhan Katakan pada mereka Tanpa abai semua persoalan di negeri kini Atas nama kemanusiaan Menyalahnya kita Tak bisa hanya diam Menyaksi pengelaran mahan nazi Sambil mengunyah empat sehat lima sempurna Dan bercanda di luang keluarga Kita tak bisa hanya sekedar Menampung pembantaian-pembantaian itu Dalam batin Atau pura-pura tak peduli Seorang teman Tunggi berkata Mereka yang membatasi Ruang kemanusiaan Dengan batas-batas negara Pada para suhada fotilah Rasel Korli Dan Yoyo Yusra Dan George Gloway Tuhan Katakan pada mereka Tanpa abai semua persoalan di negeri kini Atas nama kemanusiaan Menyalahnya kita Tak bisa hanya diam Menyaksi pengelaran mahan nazi Sambil mengunyah empat sehat lima sempurna Dan bercanda di luang keluarga Kita tak bisa hanya sekedar Menampung pembantaian-pembantaian itu Dalam batin Atau pura-pura tak peduli Seorang teman Tunggi berkata Mereka yang membatasi Ruang kemanusiaan Dengan batas-batas negara Karena sesungguhnya Kita bisa melakukan sesuatu Menyebarkan tragedi geji ini Pada hati-hati yang bersih Memberi meski sedikit Apa yang kita punya Dan mendoakan Palestina Tapi Orang di negeri Masih saja Meningatkan ketika Palestina Untuk apa kita memikirkan Palestina Persoalan di negeri sendiri Menjulang Mereka bersungguh-sungguh Tak suka membantu Tak jarang terpengaruh Menuduh Menuduh Bejuang kemerdekaan Palestina Palestina Untuk apa kita memikirkan Yang membela Tanah air Mereka sendiri Sebagai teroris Sebagai teroris Teroris Menuduh Menuduh